Assalamualaikum, jumpa lagi Football United Ringan sama tiran Ala gue, kali ini Gue hari ini Atau hari Jumat ya, video ini akan tayang Gue akan bikin hanya satu video aja Yaitu ini soal masalah news update Dari channelnya Rio Ferdinand Itu bersamaan juga dengan Fabrizio Romano Yang memberikan update Kabar, rumor Terkait dengan Manchester United Langsung aja dimulai dari pemain yang akan Keluar dari Manchester United, ini dikonfirmasi Kalau Edison Cavani akan cabut Dari Manchester United Tujuannya adalah ke La Liga Lalu Juan Mata juga demikian Nemanja Mati juga akan cabut Dan Paul Pogba Masih belum jelas Keadaannya seperti apa Yang menarik adalah tentu saja Proses dari seorang Jesse Lingard Karena Jesse Lingard Karena Jesse Lingard Dikabarkan Kesal ya kan Dia tidak dimainkan Di partai terakhir Home terakhir ketika menghadapi Brentford Lalu Saudara laki-lakinya Atau kakaknya Adiknya gue lupa Pokoknya posting di Story Di Instagram Begitu juga Jesse Lingard Di akun sosial media Posting Fotonya dia Waktu masih kecil Sepertinya dia kayak Pengen menunjukkan Kekesalan Gue Udah dari kecil Di Manchester United Ini mungkin Kesempatan gue Untuk saying goodbye Atau ya Mengucapkan selamat tinggal Kepada Old Trafford Tapi tidak diberikan Kesempatan itu Kepada Dari Sorry Dari Ralph Ranjit Yang menurut gue ya Pertimbangan strategi Mungkin lebih penting Ya kan Dari sekedar Ucapan selamat tinggal Atau juga Selesai pertandingan Dia kan juga Bersama dengan Pemain lain Itu kan Melakukan overlap Goodbye Dan menurut gue Sebenernya itu juga Sudah cukup Lalu Selain Jesse Lingard Eric Bayi Dan juga Phil Jones Dikabarkan punya Peluang yang cukup besar Untuk meninggalkan Manchester United Aaron Wan Bisaka Juga dikabarkan Diminati kembali Oleh Crystal Palace Untuk diambil kembali Karena sebelumnya Manchester United Juga mengambil Aaron Wan Bisaka Ini dari Crystal Palace Nah itu kabar Soal masalah pemain Yang akan keluar Nah bagaimana Seorang Cristiano Ronaldo Ini juga dibahas Menurut Fabrizio Romano Tidak ada kabar Atau update terbaru Dari seorang Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Dikabarkan Masih menantikan Waktu untuk bisa Berdiskusi dengan Eric Tenah Karena Cristiano Ronaldo Juga paham Kalau Manchester United Ini butuh Pemain nomor 9 yang baru Dia juga paham Betul menurut Fabrizio Romano Mengatakan Kalau Cristiano Ronaldo Paham betul Manchester United Tidak akan bisa bersaing Kalau hanya Pemain nomor 9 ini Satu Hanya satu Artinya tidak bisa bersaing Kalau hanya Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Sepertinya sudah Berpendapat Ya Gue seorang diri ini Tidak bisa diandalkan Oleh Manchester United Karena Mungkin faktor usia Dan lain-lain Butuh backup Butuh support Dan lain-lain Dan itu Cristiano Ronaldo Paham betul Cuma bagaimana Keputusan nantinya Ini masih Menunggu Kedatangan Eric Tenah Karena Cristiano Ronaldo Menantikan betul Diskusi Mengenai masa depannya Dengan seorang Eric Tenah Dan menurut Fabrizio Romano Fabrizio Romano Percaya Kalau diskusi nanti Yang akan terjadi Pastinya akan sangat positif Dan juga Apa ya Ya Kedua belah pihak ini Akan Berusaha betul Untuk mencari solusi Sistem permainan Dan lain-lain Bagi seorang Cristiano Ronaldo Utamanya nanti Untuk masuk ke sistemnya Seorang Eric Tenah Cuman Ya Menurut gue Cristiano Ronaldo Ini seorang pemain Yang sangat-sangat Super profesional Dia tidak mungkin akan Apa ya Memutuskan Hanya secara sepihak Kalau dia tidak ingin Lanjutkan di Manchester United Contohnya Jadi dia betul-betul Menantikan Waktu Untuk bisa Bertukar pikiran Berdiskusi dengan Eric Tenah Gue sih berpikir Masih cukup terbuka ya Bisa jadi Nanti setelah diskusi Dengan Eric Tenah Bisa jadi sistemnya Memang Tidak Bisa mengakomodir Cristiano Ronaldo Atau Bisa mengakomodir Tapi tidak sesuai Dengan yang diinginkan Oleh Cristiano Ronaldo Sehingga nanti Mungkin akan ada Keputusan-keputusan lain Itu bisa saja terjadi Tapi menurut gue Keputusan tersebut Akan Akan diambil Setelah mereka berdua Ini berdiskusi Dan menurut gue Ini cukup Sehat ya Dan ya Normalnya memang Menurut gue Ringan amatiran Seharusnya Seperti itu Nah Terus ditanya juga Siapa nih yang bisa Didatangkan oleh Manchester United Mereka menyebutkan Ada dua nama Secara spesifik Yaitu ada Darwin Nunez ya Cuman Darwin Nunez ini Dikabarkan oleh Fabrizio Romano Kemungkinan besar Harganya akan terus naik Karena ini memang Komoditi panas Di bursa transfer market Utamanya nanti Di musim panas Richard Larson juga Merupakan salah satu nama Yang disinggung-singgung Di pembicaraan tersebut Merupakan salah satu Pemain yang ada Di daftar Buruan Kata-kata demikian Dari Manchester United Untuk musim depan Khususnya untuk posisi Striker Lalu ada juga Pertanyaan Apakah Mike Villan Akan jadi Bagian dari timnya Eric Tenah Tim kepelatihan Fabrizio Romano Menjawab Kemungkinan itu Masih bisa terjadi Karena Mike Villan ini Masih punya kontrak Yang cukup panjang Dengan Manchester United Artinya kalau memang Tidak diinginkan Harus ada Ada ya Apa ya Ada pemutusan kontrak Disitu dan juga Kompensasi Nah cuman ini Sekali lagi Masih tergantung Bagaimana Eric Tenah Nantinya Dikabarkan oleh Fabrizio Romano Eric Tenah Ini membutuhkan Sekitar waktu Dua minggu Dari Selesainya Tugas dia Bersama dengan Ajax Untuk membentuk Staff kepelatihan Dikabarkan sekali lagi Dia menginginkan Atau membutuhkan Dua minggu Michelle Van Der Kha Itu sudah dikonfirmasi Ya kan Akan dia bawa oleh Eric Tenah Ke Manchester United Cuman Staff kepelatihan lain Belum ada perkembangan Sama sekali Dan tentu saja kan Dia tidak mungkin Hanya dengan Michelle Van Der Kha Saja kan Bekerja di Manchester United Harus ada Orang-orang lain Yang membantu dia Di staff kepelatihan Dan sekali lagi Peluang Mike Villan ini Kalau gue tangkap ya Dari Fabrizio Romano 50-50 Lalu Ada update Dari Cua Menni Cua Menni Dikabarkan juga Diminati oleh Liverpool Cua Menni Merupakan Belandang Yang Selalu Atau sering Dikait-kaitkan dengan Manchester United Bahkan dari bursa transfer Musim dingin kemarin Saat ini Dikabarkan juga Masuk incaran dari Liverpool Apakah ini akan Memacu Manchester United Untuk mendatangkan Cua Menni Nah ini menurut gue Cukup menarik Cuman Ini merupakan Salah satu Pemain atau komoditas Yang panas juga Untuk bursa Transfer Musim panas Nanti Lalu Terakhir ini Soal masalah Pemain dari Wolverhampton Ada dua pemain Wolverhampton Yang dibahas Itu adalah Nomor satu adalah Adama Traore Yang dikabarkan Tidak akan Diperpanjang oleh Barcelona Artinya masa peminjamannya Akan selesai Yang menarik Stephen Hansen Di channel tersebut Membahas Kalau Harga Atau Release close Dari seorang Adama Traore Ini ada Di harga 30 juta Menurut Stephen Hansen Manchester United Harusnya ngambil saja Adama Traore Karena Bisa jadi ini merupakan Solusi utamanya Untuk penyerang Sayap Dari Manchester United Sudah punya pengalaman Di Premier League Bisa lebih berkembang lagi Di klub yang lebih besar Yaitu adalah Manchester United Dan bagaimana Dia berpenampilan Di Barcelona Menurut Stephen Hansen Ini menunjukkan Bahwa sebenarnya Dia ini punya Potensi yang bagus Untuk bisa lebih berkembang lagi Nah bagaimana menurut teman-teman Setuju gak nih Kalau Manchester United Menebus 30 juta Untuk seorang Adama Traore Nah Lalu Pemen terakhir Yang dibahas Adalah Ruben Neves Ini juga merupakan Salah satu Komoditi panas Di Bursa Transfer Musim panas nanti Banyak pemain Sorry Banyak klub Yang berminat Mendatangkan Ruben Neves Fabriziano Romano Juga menyebutkan Manchester United Ada di Salah satu Klub Yang meminati Ruben Neves Cuman Bagaimana Perkembangannya ini belum ada Apa ya Pergerakan yang real Apalagi sampai tahap negosiasi Utamanya untuk Manchester United Karena Seperti yang dikabang oleh Fabriziano Fabrizio Romano Sorry Masih menunggu Erik Tenah Untuk hadir secara penuh Di Manchester United Sebelum Manchester United Akan secara real ya Melakukan perburuan Pemain-pemain Yang ada di Daftar Dan Tentu saja kita sudah tahu Dari Update sebelumnya Kalau daftar ini Sudah ada sebenarnya Dan dibikin oleh Seorang Ralf Rani Cuman Eksekusinya nanti Tentu saja Masih Menunggu Erik Tenah Karena ya Erik Tenah Nanti kan yang akan Memanajeri Pemain-pemain tersebut Dan menurut gue Tentu saja masih Sangat masuk akal ya Tidak mungkin Pemain buruan itu Dibidik Sebelum Erik Tenah Menyetujui Pemain-pemain tersebut Dan seperti dibahas juga Sebelumnya Kalau Proses transfer Manchester United Kali ini Akan memberikan Power Atau kekuatan Betul ya Bagi Sang Manager Ini juga Ikut menentukan Ikut menentukan Dalam hal Eksekusi Dari buruan-buruan Tersebut Kurang lebih demikian Terima kasih Sudah menyaksikan Surah hari Gue mau jalan-jalan dulu Bersama dengan anak-anak Terima kasih Sudah menyaksikan Jangan lupa Like, sholat, dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye